Hai 2829 Jakarta Rawat datanglah kawan kita bisa enggak kami ngadakan apa namanya Natalan di Azaidun Oh boleh-boleh mau pakai masjid kaget Oh enggak enggak nanti jam 11 kami sudah harus keluar ini yang bisa agak lama Oh ada ada tempat nanti dulu saya mau ngasih polres dulu ngasih tahu polres kami sampaikan pada polres polres datang saya jangan sehrawan ini tuh bukan saya yang yang melarang rawan saya rawan bagaimana Jakarta begini-begini kita sudah taruhannya panjikumila ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif tangkap panjikumila selam sejahtera bagi kita semua kembali dengan saya di channel ini terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan men-support perkembangan channel ini Tuhan Yesus memberkati kita semua nah pada kesempatan kali ini saya mengajak kita kembali untuk melihat seorang pemimpin yang terkenal dan saat ini lagi viral di media sosial itu pemimpin pesantren alzaitu yaitu panjikumila ya pernah yang menolong orang nasrani ketika orang nasrani meminta untuk Natalan di pondok pesantren alzaitu indamayu ya untuk itu tanpa panjang lebar saudara mari kita menyimak cuplikan video panjikumila berikut ini saudara ini perjanjian lama pun belum belum tahu seperti apa bukunya ini mengapa dan sudah menganggap yang paling yang benar itu satu saja tapi satu itu kumpulan daripada lama dan baru mungkin di satu tidak menceritakan detail dan di yang lama terdapat cerita detail saya sejak tahun awal berdiri mahat ini sudah menganjurkan baca baca mengapa Nabi Muhammad juga sudah mendeklar itu Nabi Muhammad yang mendeklari atas wahyu ilahi bukan kalam Allah dalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu nah kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang indramayu prewek itu gak ngerti gosialah gak ngerti kalau artinya bacalah semua itu nah saudara-saudara dulu tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan kemudian minta mengadakan Natalan di sini tahun 12 10 nah kurang lebih tahun 10 terkala di Jakarta Rawan 28 29 Jakarta Rawan oke datanglah kawan kita bisa enggak kami ngadakan apa namanya Natalan di Azaidun oh boleh boleh mau pakai masjid kaget oh enggak enggak nanti jam 11 kami sudah harus keluar ini yang bisa agak lama oh ada-ada tempat nanti dulu saya mau ngasih Polres dulu ngasih tahu Polres kami sampaikan pada Polres Polres datang seh jangan seh rawan ini tuh bukan seh yang yang melarang rawan seh rawan bagaimana Jakarta begini 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 nah sudah taruhannya Panjiku Mila ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif tangkap Panjiku Mila kalau perlu dari Polisi ikut ke sini akhirnya terjadi berjalan saya ikut nyanyi kok ikut nyanyi saya saya nyanyi tidak harus menjadi Nasrani bisa nyanyi Nasrani tapi tidak harus menjadi Nasrani Anda Natalan di Mahat Azaitun tidak harus menjadi Islam inilah hidup bersama namanya setaripun banyak yang menentang lah namanya menentang enggak ada apa-apa juga ditentang kok nah teman-teman itu lagi video Panjiku Mila saya melihat Panjiku Mila ini sangat menghargai sangat toleran terhadap agama lain beliau pernah memesan ribuan Alkitab untuk dibawa di pesantri Al Zaitun Indam Mayu untuk dipelajari oleh santri-santrinya nah ini sungguh luar biasa saudara seorang pemimpin ia mau belajar terkait dengan agama dan keyakinan agama lain atau dengan kata lain ia suka mempelajari kitab suci orang Kristen yaitu Alkitab bagi saya ini sesuatu hal yang baik yang menarik supaya mereka belajar Alkitab dengan baik supaya mereka melihat bahwa ini sungguh sangat baik bagi mereka yang mau belajar kitab suci agama lain itu yang pertama yang kedua Panjiku Mila pernah menolong dan melindungi orang-orang Nasrani ketika Natalan di dalam video tersebut beliau memberikan tempat untuk Natalan kepada orang-orang Nasrani di pesantren Al Zaitun Indam Mayu dan sungguh luar biasa saudara beliau mengatakan kalau ada jarum yang jatuh dan itu ada muatan negatif Panjiku Mila taruhannya wah sungguh sungguh luar biasa saudara ia memberikan satu pernyataan yang atau jaminan ya untuk keamanan terkait dengan Natalan orang Nasrani di pesantren Al Zaitun Indam Mayu Panjiku Mila mengatakan ia adalah taruhannya wah kalau bicara terkait dengan taruhan ini bicara terkait dengan nyawanya sendiri ia memastikan dan menjamin pelaksanaan Natalan Nasrani di daerahnya sendiri yang menjamin terlaksana dengan baik jikapun ada orang-orang pintu yang mencoba mengubarkan maka taruhan yang adalah nyawa Panjiku Mila wow ini sungguh luar biasa sudah oleh sebab itu saudara yang menjadi kesimpulan saya bahwa ini baru Islam yang sejati ya sekali lagi ini baru yang namanya Islam yang sejati yang mengayomi minoritas ya yang mengayomi umat Kristen ketika umat Nasrani membutuhkan memfasilitasi dan memberikan jalan keluar sekali lagi ini baru Islam sejati yang memfasilitasi minoritas ibadah minoritas ya tanpa anti dan menolak keberadaan gereja ya Panjiku Mila ini sangat menjunjung tinggi dan menghargai keberadaan agama lain sehingga ia bisa memfasilitasi ketika orang-orang Nasrani tidak punya tempat maka orang-orang Nasrani ini meminta ya meminta tempat untuk beribadah di Pesantre Al Zaitu Sudara namun Panjiku Mila ini memberikan tempat silahkan bahkan ia mencami keamanan dan kerugunan pelaksanaan Natalan di sana ya jika ada jarum yang jatuh dan itu ada muatan yang netekatif maka taruhan Panjiku Mila sendiri saya setuju dan saya sangat bangga terhadap pemimpin-pemimpin seperti ini ya tidak anti agama lain tidak anti terkait dengan agama lain itu baru namanya Islam yang sejati yang mengayomi yang memfasilitasi agama lain ketika agama lain tidak punya tempat ibadah bukan seperti yang terjadi di Sumatera Utara di Medan mereka menolak rumah ibadah ya bukan seperti yang ada di Lampung itu ketua RT masuk ke dalam gereja seruduk-seruduk seperti Mbak Mikayani kata Pak Egi Sujana mengubarkan dan juga menghentikan paksa orang-orang yang sedang beribadah ya seharusnya sikap semacam ini tidak perlu masuk gereja dan menghentikan ini bukan sesuatu hal yang mereka lakukan di sana adalah mamu-mabukan ya orang beribadah di sana menyembah Allah menyembah Tuhan mereka menyembah Yesus Kristus bukan mamu-mabukan bukan pestafora bukan ogah-ogahan tetapi yang dilaksanakan yang dilakukan oleh orang Kristen di dalam gereja adalah beribadah kepada Tuhan masa mereka berani sekali menubarkan ibadah orang Kristen coba dibalik kejadian ini coba dibalik pasti mereka mempolisikan dan ditangkap orang seperti itu Panjik Mila Islam sejati yang mengayomi memfasilitasi dan memberikan tempat orang Nasrani untuk beribadah dan saya setuju dengan hal itu apa yang dilakukan oleh Panjik Mila Panjik Mila menunjukkan Islam yang sejati dan Islam yang nasionalis ia mengatakan ketika ia menyanyikan lagu Hafinu Shalom Alekhim itu lagu orang-orang Yahudi tidak mempengaruhi iman dan keyakinannya oleh sebab itu saudara akhir kata yang saya sampaikan pada video ini jempol untuk Pak Panjik Mila ya lanjutkan karya saudara di dalam memberitakan ajaran dan agama anda oleh sebab itu demikian video saya kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat menikmati